Seorang warga histeris menolak pengosongan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika Lombok pada Jumat pagi. Sejumlah polisi wanita dari Polda NTB yang diterjunkan ke lokasi berusaha menenangkan perempuan ini meski mendapatkan perlawanan. Tak jauh dari lokasi lahan, sejumlah warga juga melakukan pengadangan dengan membakar semak belukar di depan lahan yang diklaim sebagai hak milik mereka. Ada sertifikatnya, ada keputusan pengadilan. Sehingga ini masih diperhitungkan sama ITDC, tinggal kita mencari win-win solusi penyelesaiannya sama ITDC. Pihak Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mulai Jumat 11 September akan terus melakukan pengosongan lahan di 11 titik di kawasan ekonomi khusus sirkuit MotoGP hingga tuntas dan pembangunan bisa dilaksanakan.